Jika Shokai Ke tahap berikutnya Menghafal Hiragana Terutama itu penting Karena seperti yang saya sebutkan Dalam video sebelumnya Cara bantu Alat bantu Untuk cara membaca Si Hiragana kata-kata Sudah tidak saya masukkan Jadi Sekarang Saya akan informasikan Kalau buku pegangan yang kita Gunakan itu terdiri Atas 25 bab Dan setelah menyelesaikan 25 bab itu Diharapkan Anda akan bisa Ikut ujian Nihongo Noroku Shikeng Level 5 Dan lulus Jadi Dalam tiap Bab itu akan Terdiri dari beberapa bagian Ada bentuk dan contoh-contoh kalimat Ada latihan membuat kalimat Latihan mendengar dan berbicara Latihan soal Dan PR Dan diantara Nanti setiap beberapa bab Akan ada Tes Tes kecil Juga latihan kanji Dan beberapa video penjelasan dari saya Yuk kita langsung mulai ke Pembelajaran kita Di bahasa Jepang dasar bagian 1 Kita akan mulai dengan subjek Wa Kata benda Des Di sini Aksara H Dikasih peranan Sebagai Partikel Jadi Dia Spesial Kasus spesial Dia Dibaca Wa Jadi Subjek Wa Kata benda Des Di sini Wa Adalah penanda subjek Dari kalimat Sementara Des Itu adalah Kopula penutup Atau kopula Penanda Predikat Nah dalam bahasa Indonesia Padanannya Nggak ada Jadi Saya tidak bisa jelaskan Lebih lanjut Jadi kita Pokoknya Silahkan diingat saja Ada Des Sebagai kopula Dalam bahasa Jepang Contoh kalimatnya Adalah Watashiwa Gakse des Saya Seorang siswa Yang Artinya Saya seorang siswa Gitu Nah Lalu Kita segera Beranjak Ke bentuk Negatif Dari pola Yang sama Yang sama Yaitu Subjek Wa Kata benda Ja Arimaseng Dibacanya Ja Arimaseng Contoh Kalimatnya Nah Saya membuat kesalahan Seharusnya Kata ini Bukan Sensei Tapi Gaksei Maksudnya Supaya Bisa Saya beri contoh Bentuk negatif Dari kalimat Yang di atas ini Jadi seharusnya Watashiwa Gakseja Arimaseng Yang artinya Saya bukan Seorang siswa Jadi Kembali ke atas Bentuk positifnya Watashiwa Gakseides Dan bentuk negatifnya Watashiwa Gakseja Arimaseng Lalu Kalau mau Membentuk Kalimat Tanya Dalam bahasa Jepang Itu Kita tinggal Menambahkan Partikel K Di akhir kalimat Dan di dalam Pola kalimat ini Kita tambahkan K Partikel K Sesudah Kopula Des Dengan Pengucapan Yang Intonasinya Sedikit meninggi Contohnya Miraseng Wa Gakseides Ka Miraseng Wa Gakseides Ka Apakah Pak Miller Seorang siswa Dan Partikel berikutnya Yang akan kita Kenal Adalah Partikel Mo Partikel Mo Itu Menjadi Pengganti Partikel Wa Di saat Penanda Subyek Yang Digunakan Dalam kalimatnya Itu sudah disebut Dalam kalimat Sebelumnya Contohnya Miraseng Wa Gakseides Yang artinya Pak Miller Seorang siswa Watashimo Gakseides Saya Juga Seorang siswa Jadi Mo Disini Bisa dibilang Artinya Juga So Miraseng Wa Gakseides Watashimo Gakseides Nah Sekarang Kita sudah Belajari Empat Pola kalimat Dasar Dalam Bahasa Jepang Kembali Ke awal Subyek Subyek Kata Benda Des Watashi Wa Gakseides Subyek Wa Kata Benda Ja Arimaseng Watashi Wa Gakse Ja Arimaseng Dan berikutnya Ada Subyek Wa Kata Benda Deska Contoh kalimat Miraseng Wa Gakse Deska Dan terakhir Ada Subyek Mo Kata Benda Des Miraseng Wa Gakse Des Watashimo Gakse Des Nah Lalu Partikel berikut Yang akan kita Kenali Dalam Video ini Adalah No Partikel No Subyek Wa Kata Benda Satu No Kata Benda Dua Des Si Partikel No Ini Berguna Untuk Menyatukan Mempertemukan Dua Kata Benda Dimana Si Kata Benda Kedua Menjelaskan Kata Benda Pertama Contohnya Dan Jadi Fungsi-fungsi Partikel No Dengan Contoh-contoh Kata-katanya Itu sebagai berikut Penunjuk Kepemilikan Watashino Hong Yang artinya Buku Saya Watashi Itu saya Hong Itu buku Dalam bahasa Kalau di bahasa Indonesia Jadi Buku Saya Si Bukunya Di belakang Dan Watashinya Di depan Sayanya Di depan Jadi Watashino Hong Atau Yamada Sang No Kasa Payung Nonas Nah Salah lagi Ternyata Seharusnya Yamada Maaf ya Lalu Untuk Penunjuk Merek Atau Nama Institusi Sonino Pasokong Pasokong Itu artinya PC Dalam bahasa Jepang Jadi Maksudnya Sonino Pasokong Itu Adalah PC Buatan Atau Produksi Dari Sony Atau Toyotano Kuruma Kuruma Itu artinya Mobil Jadi Mobil Jadi Artinya Mobil Buatan Atau Produksi Dari Toyota Itu Dalam bahasa Jepangnya Toyotano Kuruma Atau I am Sino Shine Ingat ya Kalau misalnya Ada Yang Seperti Ini Singkatan Seperti Ini Ditulis Dalam Romaji Itu Dibacanya Ala Inggris Jadi I MC No Shine Shine Itu artinya Karyawan Jadi Karyawan Dari Perusahaan IMC IMC Itu Nama Perusahaan Fiktif Bongbongan Atau Misalnya Daegaku No Gakse Pelajar Universitas Universitas Atau Kalau Mau Disatukan Bisa Si Sebetulnya Daegakse Yang Artinya Langsung Mahasiswa Tapi Disini Saya Pecah Jadi Daegaku No Gakse Gakse Itu Pelajar Atau Siswa Daegaku Itu Universitas Dan Bisa Juga Untuk Fungsi Partikel No Adalah Penunjuk Daerah Hasil Daerah Penghasil Suatu Produk Contoh Nihong No Kimono Yang Artinya Kimono Jepang Atau Indonesia No Batik Batik Indonesia Jadi Kembali Ke atas Subyek Wa Kata Benda Satu No Kata Benda Dua Des Dan Fungsi Fungsi Partikel No Itu Ada Kepemilikan Contohnya Watashi No Hong Atau Yamada Sang No Kasa Bisa Juga Sebagai Penunjuk Merk Atau Nama Institusi Sony No Pasokong Toyota No Kuruma IMC No Shine Daigaku No Gakse Dan Bisa Juga Sebagai Penunjuk Daerah Penghasil Suatu Produk Nihong No Kimono Indonesia No Batik Itu Pola Kalimat Kelima Yang kita Pelajari Saat Ini Selanjutnya Ini Penjelasan Mengenai Kosoado Kosoado Itu Kata Penunjuk Dalam Bahasa Jepang Penjelasan Panjang Itu Susah Jadi Langsung Saja Kita Lihat Ada Kosoado Dengan Deret Kebawahnya Ini Kore Sore Dan Are Lalu Untuk Kata Tanyanya Ada Dore Jadi Ini Kore Disitu Yang Sedikit Jauh Sore Dan Kalau Bendanya Jauh Sekali Itu Are Lalu Untuk Kata Tanya Dore Berikutnya Itu Ada Kata Penunjuk Tempat Koko Soko Asoko Dan Kata Tanyanya Doko Jadi Sama Titik Pandangnya Biasanya Kalau Yang Di Deret Ko Itu Dekat Dengan Si Pembicara Misalnya Saya Kalau Yang Di Deret So Itu Dekat Dengan Lawan Bicara Kita Sementara Yang Di Deret A Itu Baik Dari Sudut Pandang Saya Maupun Sudut Pandang Lawan Bicara Saya Sama Sama Jauh Dan Ini Yang Kata Tanyanya Berikutnya Itu Ada Kocira Sochira Achira Dochira Dan Bisa Bisa Juga Si Koso Ado Ini Disatukan Di Dipertemukan Langsung Dengan Kata Benda Jadi Kono Plus Si kata Benda Contohnya Hong Buku Kono Hong Atau Sono Jadi Sonohong Ano Jadi Anohong Dan Dono Jadi Donohong Langsung Disambung Dengan Si Kata Bendanya Jadi Kira 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 Mau Di Ilustrasikan Seperti Ini Ini Watashi Saya Jadi Sayanya Pakai Kore Koko Kocira Atau Kono Misalnya Si Benda Ini Kono Ketai Dan Lawan Bicara Saya Si kakak Yang cantik Ini Akan Menggunakan Di Saat Saya Menunjuk Barang Yang Ada Di Dekatnya Dia Saya Menggunakan Sore Atau Kata Tunjuk Lainnya Yaitu Soko Sochira Dan Sono Ini Tablet Sono Tablet Misalnya Lalu Si Ada kakak Yang Memamerkan Pak Sokong Ini Posisinya Jauh Baik Dari Saya Maupun Dari Lawan Bicara Saya Jadi Menggunakan Kata Penunjuk Are Ini Seharusnya A Ya Benar Are Asoko Dan Acira Lalu Ano Jadi Contohnya Misalnya Mau Menggambarkan Menunjuk Si Pasokong Ini Jadi Ano Pasokong Lalu Untuk Kata Tanya Kita Kita Bisa Pake Dore Doko Docira Dan Dono Kembali Kesini Nah Ganti Kata Ganti Ganti Orang Di Saat Kita Belum Tahu Lawan Bicara Kita Namanya Siapa Atau Bisa Juga Sebagai Kata Ganti Untuk Deret Ini Kore Sore Are Atau Koko Soko Asoko Di 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 Saat Kita Dalam Situasi Super Formal Masih Bingung Nanti Kita Akan Anda Akan Bisa Lihat Cara Pemakaiannya Di Dalam Pembelajaran Kita Di Textbooknya Di Bahan Belajar Kita Di bab Satu Sampai Tiga Silahkan Anda Pelajari Silahkan Anda Lakukan Latihan Membuat Kalimatnya Lalu Latihan Latihan Soalnya Anda Juga Bisa Dengarkan Latihan Mendengarnya Juga Latihan Bicara Dan Silahkan Dikerjakan PN Juga Jadi Ini Penjelasan Pertama Saya Untuk Bab Satu Sampai Tiga Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Pertanyaan Pertanyaan Bisa Dianjukan Entah By Email Nanti Akan Saya Kabarkan Lewat Forum Jadi Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Salam Watsukari Samadeshta Dianjukan 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 Terima kasih.